selanjutnya kita akan masuk kepada panelis yang ketiga untuk memberikan tanggapan terhadap hasil survei dan kita berikan kesempatan kepada Pak Jimi Nami untuk memberikan responnya silakan Pak Jimi oke terima kasih kepada terima kasih kepada selanjutnya tadi Pak Dr. Edsy banyak hal terbaik bagaimana proyeksi terhadap hasil survei yang dilakukan oleh Prodino Politik banyak kritik dan tanpa menafikan bahwa memang ada proses pembangunan yang jalan di kota 2017 Pak Jeriko dan Pak Edman Mandi pilih secara demokratis tapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh jurusan politik hari ini ada proses demokratisasi yang handak ya kita menjawab perintah kota yang harusnya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat masyarakat tadi terlebih maupun distribusinya tidak jalan di pembangunan yang ada saat ini itu betul hanya menjawab keresahan dari middle class saja kalau menurut saya karena belum menyentuh pada best needs public goals yang harusnya menjadi tanggung ke pemerintah disitu jadi kelemahan dari struktur apa namanya padaran pelukis kelas kelas menengah saja yang dijawab oleh pemerintahan kekupang saat ini misalnya tadi sempat disebutkan kemampuan jalan kotoran lampu dan lain-lain itu kan hanya merespon apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok kelas menengah kita yang memang punya daya daya tilik hanya pada hal yang dia lihat dan dia paksakan sifatnya pendek saja jadi dan ini ada hubungannya dengan profit elektoral jadi bagi saya pemerintah kota kupang berdasarkan hasil supaya dari periode politik harus kembali pada grand design yang menjadi kebutuhan masyarakat kota seluruh jadi tidak hanya berkecimpung pada ornamen-ornamen pembangunan yang kemudian tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat lalu fungsi pengawasan juga dari pemerintah kota kupang itu menurut saya ukurang terlebih pada tadi sempat disinggung misalnya sampah sekarang cari spot-spot sampah bahkan di satu kelurahan ada kelurahan bulan satu tempat sampah saja lemahnya pengawasan lemahnya pengawasan dimana saya sempat bikin semacam kecil-kecilan pribadi saya tanya ke hampir satu kelurahan belum sampai di tempat yang kebetulan dekat dengan rumah saya saya tanya ini kok ini tanya sama tukang sampahnya yang biasanya angkut sampah tiap pagi ya karena di beberapa spot yang sebelumnya ada terdistribusi secara baik spot-spot sampah sudah dirubuhkan kenapa dirubuhkan karena ada rumah penduduk yang kemudian berdekatan dengan spot sampah atau tempat sampah tersebut dia merasa keberatan karena aroma menimbulkan aroma yang kurang baik entah karena terlambat diangkat atau atau memang apa namanya ketinggalan ketika diangkat di pagi hari lalu mereka bersepakat untuk merubuhkan tempat sampah tersebut dan secara seberdaya mengumpulkan uang sehingga mobil sampahnya berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengangkat dan kemudian ada spot-spot tertentu yang sampahnya menumpuk saya pikir ini apa namanya fungsi pengawasan dari sistem dari sampah itu sendiri saya perlu dipertegas sehingga tidak ada lagi proses-proses seperti ini jadi sistematika sampah juga harus diperbaiki sehingga tidak mengikuti kehendak masyarakat begitu saja itu terkait sampah lalu ini stressing terhadap air air minum memang tidak ada perubahan sejak 3 tahun lalu tidak ada perubahan menurut saya karena persoalannya masih sama di apa namanya di rumah saya misalnya dia hanya keluar 4 hari pertama sejak Pak Jeriko di Lantik dan setelah itu tidak pernah muncul sampai sekarang memberikan laporan berkali-kali terlalu tidak ini baru ini yang baru dirasakan oleh saya yang kebetulan tinggal di tengah kota apalagi tempat-tempat lain yang punya hubungan dengan distribusi keadilan tadi menurut saya jadi pentingnya pemerintah kota untuk kembali untuk memikirkan bagaimana kemudian bisa memfasilitasi basic needs dari masyarakat dan tidak hanya bertumpu pada pembangunan yang sifatnya ornamen walaupun itu cukup kita rasakan karena kita butuh terang tapi kita butuh air jauh lebih penting kita butuh terang tapi kita juga tidak mau sakit gara-gara sampah dibuang di mana-mana jadi saya pikir untuk itu kembali diperbaiki sehingga kedepannya bisa ada rekomendasi yang lebih baik bagi pembangunan kota Kupang saya pikir dari saya itu saja terima kasih oke terima kasih untuk Pak Jimmy yang sudah menanggapi ada beberapa catatan yang pertama bahwa sekali lagi Pak Jimmy juga mengapresiasi kinerja dari Bapak Wali dan Pak Wakil Wali Kota tetapi juga ada beberapa catatan yang tertinggal di sana terutama terkait dengan apakah kemudian yang dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini hanya menjawab keresahan sekelompok orang atau seluruh masyarakat kota Kupang nah ini menjadi bahan permenungan yang berikut terkait dengan fungsi pengawasan nah ini juga perlu kontrol yang jelas dan lengkap serta terpadu yang melibatkan semua unsur terkait dengan fungsi pengawasan dan Pak Jimmy juga sepakat bahwa persoalan air ini masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan sampai sekarang dan kedepannya kita berharap bahwa Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki ketegasan dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi persoalan dasar saya kira dari masyarakat Kota Kupang dan kesimpulan dari Pak Jimmy sebetulnya dia mengatakan bahwa seharusnya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus kembali kepada desain dasar yakni menjawab kebutuhan dari masyarakat Kota Kupang oke terima kasih untuk ketiga panelis yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan hasil survei prodi ilmu politik fisik undana menyakut persepsi publik terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota tiga tahun hingga saat ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih